Intro Dengan mengendarai kendaraan bermotor ratusan warga Dusun Tejo, Kelurahan, Babadan, Kecamatan, Wulingi, Kabupaten Blitar dan Masa dari Gerakan Indonesia Pembaharuan Blitar menggelar unjuk rasa mendesak pemka Blitar dan DPRD turun tangan menyelesaikan persoalan pendirian bangunan tower seluler yang dianggap merugikan masyarakat Aksi Masa dengan mementangkan sepanduk serta membagikan prosur berisi kecaman kepada pemerintah Kabupaten Blitar di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Menurut pengunjuk rasa, sejak berdirinya menara tower banyak warga yang sakit akibat terkena radiasi Selain itu, Corporate Social Responsibility atau CSR atau tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sebesar 30 juta rupiah tak pernah diberikan kepada warga yang terdampak Dalam orasinya, Masa mendesak DPRD Kabupaten Blitar menjadi penengah permasalahan tersebut dengan pihak terkait terutama kepada dinas yang sudah memberikan izin atas pendirian tower Menuntut dicabutnya perpanjangan izin pendirian tower yang mana izin pendirian perpanjangan tower itu ditengarai bermasalah Apalagi pada saat pendirian izin ini ada beberapa rekomendasi yang diterbitkan oleh dinas terkait Rekomendasi yang kemarin dikeluarkan oleh pihak dinas terkait ini layak atau tidak karena tower itu berdiri di dekat sekali dengan kawasan pemukiman penduduk yang padat Masa yang sebelumnya berunjuk rasa di lokasi tower dan di kantor kelurahan akhirnya ditemui perwakilan anggota DPRD Kabupaten Blitar dan sejumlah aparatur sipil negara dari dinas-dinas terkait Dalam pertemuan tersebut, pihak legislatif dan birokrasi Kabupaten Blitar berjanji akan melakukan kajian di lokasi bangunan tower Dari Blitar, Muhammad Tasrofi melaporkan